Doa yang tulus, nilai yang harus ada dalam bergerija itu adalah doa yang tulus. Bukan doa yang bikin-bikin. Bikin status, ada hijau, terus tulis siloam, terus ada komen, kenapa kak sakit? Tolong doakan ya Pak Pendeta, Pak Pendeta langsung komentar, iya saya doakan. Dia berdoa, belum tentu. Dia omong, Anda pernah mengalami begitu? Yang pagi-pagi langsung kirim SMS itu, ayat, padahal dia sendiri tidak baca. Dia lanjutkan saja, kirim ke Yandi, kok tertulis di bawah, Doni. Saya tidak baca, tidak tulus itu. Saya tegur satu hamba Tuhan, kami beribadah di satu persekutuan doa yang... Yang apa itu, dia pimpin dan persekutuan doa orang kaya sedikit. Dia doa asafat, dia bilang begini. Tuhan, Tuhan tahu, kalau tanggal 26 hambamu akan pergi ke Jakarta. Tapi sampai saat ini Tuhan, hamba belum punya tiket. Tapi hamba percaya, Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati. Untuk pada tempat waktu, tiket akan ada. Pas amin, saya bilang, kenapa tidak kasih tahu langsung? Mesti naik lagi begini baru. Terlalu banyak main kerambol mungkin saja. Kutip di sana. Doa kita tidak tulus. Kadang-kadang kalau kita duduk, kalau doa bersama. Nari, tolong doakan pendeta Yandi. Pas Pak Yandi ada duduk di situ. Tuhan tolong Pak Yandi. Yandi, woi Tuhan. Tapi kalau kita bilang, tolong doakan simi dulu di situ. Suara ke kecil saja, tidak terlalu besar. Kita tidak tulus berdoa. Tidak tulus. Tidak tulus. Tidak tulus berdoa.